Ya, perhatikanlah soal di depan ini, soal tentang penyederhanaan bentuk akar. Nah, di sini akar 3 dari 27 pangkat 6 plus 9 pangkat 15 per 27 pangkat 8 ditambah 9 pangkat 6. Nah, untuk menyelesaikan seperti begini, maka kita harus menyamakan dulu basis bilangan ini. Dengan cara seperti apa? Dengan cara sebagai berikut. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silakan subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita mulai. Akar 3 dari 27 pangkat 6 plus 9 pangkat 15 per 27 pangkat 8 plus 9 pangkat 6. Nah, ini memang soalnya agak menantang. Soalnya agak menantang, tetapi bukan berarti sulit. Kita mulai. Kita akan ubah 27 dan juga 9 ini menjadi dengan bilangan pokok 3. Sehingga kita akan menemukan sebagai berikut. Ya, kita garis dulu. 27 itu 3 pangkat 3. 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 6. Pangkatkan 6. Sekarang plus 9. 9 juga kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan 15. Luar biasa ya. Dipangkatkan 15. Sekarang yang penyebutnya. 27 itu adalah juga 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 8. Nah, gitu. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2 yang dipangkatkan 6. Nah, sekarang bentuknya kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, sesudah itu kita akan melanjutkan dengan cara bagaimana? Dengan cara, dengan cara ini kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Akan menjadi sebelah mana ya? Ya, sebelah sini lah. Akan menjadi akar. Ini akar 3 ya, jangan lupa. 3. Ya, ini sampai sini. 3 pangkat 3 dipangkatkan 6. Adalah 3 pangkat 18. Ya. Ini 3 pangkat 18. 3 pangkat 18 ditambah 3 kuadrat dipangkatkan 15 itu adalah 3 pangkat 30. 3 pangkat 30. Ini 3 pangkat 3 dipangkatkan 8 adalah 3 pangkat 24. Kemudian 3 kuadrat dipangkatkan 6 adalah 3 pangkat 12. Ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jangan lupa di sini 3 ya. Lupa menulis. Ya, kita lanjutkan. Sekarang. Ini 3 pangkat 18 plus 3 pangkat 30 per 3 pangkat 24 ditambah 3 pangkat 12. Kemudian kita akan buat sebagai berikut. Sekarang kita keluarkan 3 pangkat 18-nya. Kita keluarkan 3 pangkat 18-nya. 3 pangkat 18. Jadi yang di dalam kurung itu adalah 1 ditambah 3 pangkat berapa? 3 pangkat 12. 3 pangkat 12. Karena kalau 3 pangkat 30 dibagi 3 pangkat 18 itu pangkatnya dikurangi. Sehingga sekarang menjadi 3 pangkat 12. Kemudian sekarang ini. 3 pangkat 24, 3 pangkat 12. Kita akan keluarkan 3 pangkat 12-nya. 3 pangkat 12. Kemudian yang di dalam kurung akan menjadi 3 pangkat 24. 24-nya itu dikurangi 12 menjadi 3 pangkat 12. 3 pangkat 12 ini dikeluarkan 3 pangkat 12 kan 1. Nah gitu. Iya. Sekarang sudah mulai mengerucut ya. Sudah mulai mengerucut. Kita geser. Iya begitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini lihat. 1 plus 3 pangkat 12. Ini 3 pangkat 12-nya. Ini kan sama. Sama ya. Sama. Oleh karena itu ini bisa disilang. Nah ini sama ini. Nah ini sama. Yang tinggal adalah 3 pangkat 18 dan 3 pangkat 12. Ya. 3 pangkat 18. Ini jangan lupa 3 lagi ya. 3. Iya. Kemudian. Sehingga tinggal 3 pangkat 18 per 3 pangkat 12. Nah tinggal ini. Ini 3. Kita lanjutkan. Sekarang. Pecahan seperti begini. Itu pangkatnya dikurangi saja. Pangkatnya dikurangi. Pangkatnya dikurangi. Sehingga ini akan menjadi. Akar 3 dari 3. Pangkatnya 18 dikurangi 12. Ya. Begitu. Kemudian. Kita lanjutkan. Sama dengan. Ini. Akar 3 dari 3 pangkat 18 dikurangi 12 adalah 6. Ya. Begitu. Sekarang akar 3 dari 3 pangkat 6 itu sama dengan akar 3 dari 3 kuadrat dipangkatkan 3. Ya. Jadi 3 pangkat 6 kita ubah menjadi 3 kuadrat dipangkatkan 3. Nah dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana selanjutnya. Karena di sini pangkatnya 3. Pangkat akarnya juga 3. Ini bisa disilang. Ya. Jadi yang tinggal adalah 3 pangkat 2. Jadi kita lanjutkan. Ini akan menjadi sama dengan 3 pangkat 2. Yang 3 pangkat 2 itu adalah 9. Begitu. Jadi kita ulang sekali lagi. Bahwa. Akar 3 dari 27 pangkat 6 plus 9 pangkat 15 per 27 pangkat 8 plus 9 pangkat 6 adalah 9. Ya. Nah kalau kita ingin lengkap diperkecil sedikit akan menjadi seperti begitu. Jadi hasilnya adalah 9. Demikian caranya. Walaupun menantang tapi bisa kita selesaikan dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat. Terima kasih.